Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ayyul Fitrasya dengan name 1801043 Disini saya akan menjelaskan uji akoloid dengan reaksi dragendorf Dimana video ini saya persembahkan untuk dosen saya Pak Hayilfadli NSI APT Bagi 2, ada metabolisme sepuluh dan ada metabolisme sepuluh darah Masih teman-teman akan bertanya, apa sih metabolisme sepuluh darah itu? Senyawa metabolisme primer, lupakan senyawa yang dihasilkan makrohidup Yang bersifat esensial bagi proses metabolisme sel tersebut Yang terdiri dari 4 kelompok makromolekul Yaitu karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat Metabolisme sekunder adalah senyawa metabolit yang tidak esensial Bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik Atau berbeda-beda antara spesies yang satu dan yang lainnya Dimana setiap organisme biasanya menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang berbeda-beda Fungsi metabolit sekunder adalah untuk melindungi diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan Untuk mengatasi hama, penyakit, dan lain sebagainya Kita masuk dalam pembahasan alkaloid Alkaloid adalah sebuah golongan senyawa basa bernitrogen yang kebanyakan heterosiklik dan terdapat di dalam tumbuhan Screening alkaloid Beberapa reagen yang digunakan untuk uji alkaloid Yang pertama dengan reagen mayor Yang kedua dengan reagen wagoners Yang ketiga dengan dragendroff Yang keempat dengan reagen sunnest change Yang kelima dengan reagen morexit Yang keenam dengan famuk Pada topik kali ini kita akan membahas screening alkaloid dengan reagen dragendroff Dimana pada pembuatan reagen dragendroff digunakan bahan baku bismut Bahan yang digunakan antara lain Aquades, masam klorida 10 ml, kalium iodida, dan bismut 3 nitrat Alat yang digunakan antara lain Beker, gas ukur, dan Cara kerja pembuatan reagen Pertama masukkan bismut 3 nitrat dalam beker Tambahkan air sampai larut sebagian Ditambah 10 ml asam klorida pekat Hingga bismut larut sempurna Kedua kalium iodida Ditambah air secukupnya hingga larut Ketiga campurkan kedua larutan tersebut Hingga terbentuk warna merah oran Kempat reagen siap digunakan Cara kerja screening alkaloid dengan reaksi dragendroff Pertama, 5 gram sampel segar dihaluskan Ditambah pelarut metanol atau etanol Lalu disumpat dan diaduk biarkan selama 1 jam Kedua, setelah 1 jam ekstrak sampel disaring dari ampasnya Kemudian diuapkan pelarutnya dengan water bottle Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.